Setelah sekolah diliburkan sejak Nemo Anarkis Kamis lalu, hari ini sekolah di kota Jayapura, Papua sudah mulai kembali masuk. Ricardo Hutahian akan menaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Ricardo, bagaimana situasi terakhir di Papua pada pagi ini? Apakah sekolah sudah mulai kembali aktif? Ya, minggu. Kamis lalu, sekolah diliburkan, namun hari ini wali kota Jayapura, Ben Hur, Tomimano, telah memerintahkan jajarannya untuk hari ini sekolah mulai dimasukkan. Terlihat suasana di kota Jayapura tadi, beberapa sekolah dasar maupun SMP sudah mulai masuk dan aktivitas pasyarakat sudah mulai berangsur baik. Terlihat dari kendaraan yang di jalanan sudah mulai padat dan sejak kemarin juga beberapa tokoh dan perkantoran sudah mulai beraktifitas seperti biasanya. Meskipun demikian, aparat kepolisian masih terus berjaga-jaga di beberapa sudut kota, di kota Jayapura dan kabupaten Jayapura. Demikian, Rikan. Ya, lantas bagaimanakah dengan fasilitas dan pelayanan publik? Apa mereka juga sudah mulai beroperasi seperti biasa? Ya, Adeng. Fasilitas publik seperti perbankan dan perkantoran maupun bandara sendiri sudah berjalan secara normal. Karena aparat keamanan sudah memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat kota Jayapura maupun kabupaten Jayapura. Kondisi terkini di kota Jayapura ini seperti apa? Apakah masih ada berlangsungnya aksi demonstrasi di sana? Ya, untuk hari ini adanya seperti kemarin ada isu-isu yang hari ini akan melakukan aksi demo pada hari ini. Namun terlihat sejak tadi pagi hingga pagi ini tidak ada aksi-aksi masyarakat yang memungkinkan melakukan aksi demo di kota Jayapura. Karena sejak kedatangan Kapolri maupun Panglima TNI telah melakukan konsolidasi terhadap toko-toko agama, toko adat maupun pemerintah setempat yang membuat masyarakat semakin mengerti arti demo yang anaskis. Baik, terima kasih Ricardo Hutayan langsung dari Jayapura, Papua.